Halo, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya main saking untuk rata orang bisa untuk menyembuhkan penyakit tipe terus ikutnya ya guys ya inilah perlengkapannya udah bawa jungkir rata orang jawa ini namanya jungkir ya guys dan ini sama yang baik ya oke ya udah nyampe ini guys inilah tempatnya ya ini dapat satu guys tuh besar banget kan ya dapat lagi nih guys ya dapat ya dapat lagi ini guys dapat lagi guys ya 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 hai 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 mantap guys ya kayaknya udah cukup guys kita tinggal pulang ya sekarang udah nyampe rumah ya guys tinggal bersihin ini cacingnya harus dibersihin dulu ya kotorannya caranya dipotong bagian atas sama bagian ekornya terus keluarin kotorannya atau tanahnya yang ada di dalam cacing tanah ini ya ini cacing tanah yang sudah dibersihin tadi ya guys sekarang kita tinggal bilas pakai air satu kali lagi ya ya kita masukin air lagi yang bersih kira-kira seperempat pansi ini terus langsung aja kita kita rebus ya guys sampai matang kalau udah matang enggak perlu lama-lama ya guys langsung aja matiin kompornya udah bisa di minum kita tunggu sampai matang dulu ya guys oke ya udah masak ini guys cacing rebusnya enggak perlu lama-lama sih kurang lebih sekitar 2 menit udah masak ya kita matiin saja kompornya ya tinggal kita tunggu sampai dingin ya baru di konsumsi ya guys oke ya kita tunggu sampai dingin baru di konsumsi ya guys oke ya ini sudah dingin guys air lebusan cacing tanahnya tinggal kita minum ya guys ya ini guys air lebusan cacing yang tadi udah dingin tinggal saya minum guys hai 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 rasanya sedikit ada air anjir-anjirnya ya kami gak apa-apa kalau mau hilang rasa anjirnya atau lebih enaknya lagi bisa tercampur pakai malatu ya guys oke tapi kalau saya minumnya kayak biasa air putih murni rebusan cacing ya itulah tadi guys cara membuat air rebusan cacing yang konon kata orang bisa untuk menyembuhkan penyakit tipis semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah